Jadi sejak selasa pagi, tim kami Nadia Raisa telah berada di lokasi. Nadia, bagaimana kondisi situasi saat ini di lokasi? Apakah banjirnya sudah surut? Ya Irma, hingga saat ini banjirop di kawasan Kaliade Muara Angke, Jakarta Utara, sudah semakin surut meskipun masih menggenangi kawasan ini. Untuk saat ini tinggi air sekitar kurang lebih setinggi mata kaki orang dewasa atau sekitar 10 cm setelah sebelumnya sejak pagi mengalami kenaikan sekitar 15 hingga 20 cm. Namun untuk aktivitas di sekitar dari pelabuhan Kaliadem ini masih berjalan seperti biasanya, seperti warung-warung makan ataupun pedagang-pedagang lainnya masih berjualan seperti biasa. Sementara itu untuk kapal-kapal yang mengangkut penumpang untuk menyeberang ke pulau lain juga masih berjalan normal menurut informasi yang kami dapatkan. Kapal-kapal tersebut dapat berlayar secara aman. Selain itu juga untuk kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 dapat berjalan seperti biasa karena memang air tidak mencapai ke jalan raya. Sebelumnya BMKG sempat memprediksi potensi banjirop di kawasan pesisir seperti salah satunya di kawasan Muara Angke ini karena 30 November 2020 terjadi gerhana bulan penumbra atau di mana posisi dari bulan, matahari, dan juga bumi tidak persis sejajar sehingga menimbulkan terjadinya pasang air laut. Namun warga sekitar tidak mengkhawatirkan hal tersebut karena menurut mereka memang banjirop kerap kali terjadi tetapi sejak awal November ini lebih sering terjadi. Namun mereka tidak mengkhawatirkan hal tersebut karena masih batas normal tidak melebihi dermaga bagian atas dan tidak tumpah ke jalan. Selain itu juga untuk tanggul-tanggul di sini sudah jadi sehingga masih dapat menahan air laut agar tidak tumpah hingga ke jalan raya. Ya, Irma? Baik, terima kasih. Nadia Raisa melaporkan langsung dari Kali Adem, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali.